Intro Selamat datang di SMK Negeri 1 Pelosok Laten, salah satu sekolah kecuruan berbasis pertanian yang terletak di Desa Sumber Agung Kejamatan Pelosok Laten Kabupaten Kediri dan merupakan sekolah adiwiata tingkat provinsi. Pemirsa, siapa yang tak mengenal SMK Negeri 1 Pelosok Laten? Salah satu sekolah menengah kecuruan yang berada di Kabupaten Kediri dengan beragam program keahlian atau jurusannya. Pada tanggal 13 sampai dengan 15 Februari lalu, siswa-siswi SMK N1 Pelosok Laten mengikuti UKK. Penasaran bagaimana berlangsungnya UKK di SMK Negeri 1 Pelosok Laten tersebut? Simak liputan yang satu ini. SMK Negeri 1 Pelosok Laten atau yang sebelumnya bernama Sekolah Pertanian Pembangunan, Sekolah Pertanian Meningah Atas atau SPP-SPMA memiliki beragam jurusan. Nah, kebetulan sekali kita berkesempatan melihat aktivitas siswa-siswinya yang tengah mengikuti UKK, dimulai dari jurusan multimedia. Jurusan multimedia terbilang baru di sekolah ini. Tepatnya pada tahun ajaran 2014-2015 yang tentunya mempunyai tujuan sangat baik bagi kemajuan SMK N1 Pelosok Laten. Seperti ini nih, suasana di ruang UKK bagi siswa jurusan multimedia. Dengan serius dan cekatan, pasti mereka semua mampu menyelesaikan tugas UKK-nya masing-masing. Tak hanya memiliki jurusan multimedia, SMK Negeri 1 Pelosok Laten juga memiliki beberapa jurusan lain. Di antaranya jurusan pertanian yang meliputi ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Ternak Ruminansia atau ATR, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atau TPHP, Agribisnis Perikanan atau AP, Agribisnis Ternak Unggas dan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan. Terima kasih. Untuk uji kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Pelosok Laten, ini ada lima program keahlian. Yang pertama, Agribisnis Tanaman Pangan dan Horti di ATPH. Kemudian yang kedua, Agribisnis Ternak Ruminansia atau ATR. Yang tiga, Agribisnis Perikanan atau AP. Yang keempat adalah Multimedia. Dan yang keenam adalah Teknologi Pengolahan Hasil-Hasil Pertanian atau TPHP. Jadi ada lima program keahlian yang kita ujikan atau kita uji kompetensikan lewat atau diuji oleh dunia usaha, dunia industri. Visinya SMK Pelosok Laten, ini yang pertama bertakwa, kemudian kompeten dan berwawasan lingkungan yang sehat. Itu visinya. Kemudian berwawasan lingkungan. Alhamdulillah tahun ini, kita sudah meraih prestasi adiwiata provinsi. Nah, tentunya ini juga bagian daripada untuk motivasi anak-anak agar mempunyai kepedulian lingkungan. Bagaimana bersikap ramah terhadap lingkungan. Bagaimana mengelola limbah dari lingkungan kita sendiri. Sehingga anak-anak selain prestasi di akademis, non-akademisnya adalah dia mampu mengelola lingkungan hidup mereka. Dalam pengerjaan UKK, siswa multimedia SMKN 1 Pelosok Laten difasilitasi komputer untuk masing-masing anak. Dengan semangat dan penuh ketelitian, mereka nampak siap menyelesaikan tugas praktek ini. Dari tahap menyiapkan bahan edit, mengedit, hingga tahap penyelesaian, yaitu membuat cover CD seperti ini. Tentu saja, keberhasilan dari proses UKK di SMKN 1 Pelosok Laten tak cukup dari semangat siswanya, melainkan juga tak lepas dari peran serta, maupun dukungan pihak sekolah dan instansi terkaya. Jadi, pemerintah Kabupaten Kediri, Alhamdulillah ini sangat support sekali. Jadi sebelum kita ini di bawah penanggungan provinsi, ini pemerintah Kabupaten juga sangat luar biasa men-support kita, terutama terkait dengan SDM-nya, juga terkait dengan sarana-prasarana. Jadi, dengan lahan yang insya Allah 10 hektare itu memang sangat luar biasa dan sangat luar biasa biaya perawatannya. Maka tanpa disupport oleh pemerintah, baik Kabupaten, Mumpur Kota, kita juga akan mengalami hal-hal yang memberatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.